Satuan Polisi Lalu Lintas Satlantas Polresta, Pekanbaru, Sabtu malam kembali melakukan operasi patuh siak 2011 atau Razia Rutin di Jalan Cudnya, Din, Pekanbaru. Dari Razia yang berlangsung selama satu jam tersebut, terjaring sekitar 80 barang bukti berupa 38 unit sepeda motor dan selebihnya surat-surat kendaraan, STNK, dan SIM. Barang bukti yang ditilang ini karena pengendara maupun kendaraan yang dikendarai tidak memiliki kelengkapan standar, seperti helm, kenalport racing, nomor kendaraan bermotor yang tidak terpasang, serta kelengkapan lainnya. Wakasat Lantas Polresta, Pekanbaru, AKP Fauzan Domo mengatakan, dari banyaknya barang bukti yang diamankan tersebut, terlihat tingkat kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas masih lemah. Kemudian, AKP HLF termasuk juga kekerahan-kekerahan yang akan sebutnya dimodifikasi, memutakan telinga. Fauzan Domo menambahkan tingkat kematian tertinggi di dunia banyak disebabkan kecelakaan lalu lintas. Ia berharap kepada pengendara untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas, kapanpun, dimanapun, agar keselamatan selama perjalanan tetap terjaga. Ahad Laila Isnin, melaporkan. Terima kasih telah menonton!